Suatu kebanggaan bagi UIN Imam Bonjol Padang, terutama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyarang Islam. Salah satu mahasiswinya ikut program manggang mandiri di MNC Group. Penasaran gimana ceritanya? Mari kita dengar bersama saya Anissa Ramadhani. Selamat datang di Suara Kampus TV. Mari kita sapa dulu nih, ada Kak Anissa Ramadhani yang kerap dipanggil Icu. Halo Kak Icu. Halo. Apa kabar Kak Icu? Alhamdulillah kabar baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini semenjak Jakarta kayaknya makin glowing ya. Jangan kayak gitu, bisa aja nih. Jadi teman-teman beliau ini adalah salah satu mahasiswi Komunikasi Penyarang Islam Angkatan 2019. Nah beliau ini juga aktif di organisasi Musik Kampus. Jadi kita dengar aja langsung ya ceritanya dengan Kak Icu. Gimana Kak Icu? Kok bisa Kakak magang di MNC Group? Iya magang di MNC Group. Kok bisanya ini ceritanya? Iya ceritanya, gimana prosesnya kesana, kok bisa gitu Kak? Prosesnya ya? Iya prosesnya. Mungkin dalam sampai sekarang itu nggak nyangka gitu. Karena dulu nggak pernah kepikiran bisa dan magang di MNC Group. Cuman pas ada program magang itu kayak pengennya itu keluar dari sumbar gitu. Cuman keluar sumbar dan nggak nyangka bisa sampai di MNC Group gitu. Jadi prosesnya itu mungkin dari awal kan sudah diketapkan oleh pihak kampus, ada program PL gitu. Jadi cuman Kakak pengennya itu keluar dari sumbar aja gitu. Nah kebetulan Kakak ada saudara di Kominfo Pusat. Jadi di Kominfo itu Kakak hubungi saudara Kakak dan beliau mengatakan, kalau kamu mau magang di sini, kamu nggak bakalan mendapat pengalaman gitu. Jadi kayak langsung aja kerja di sini gitu. Karena di sana orang kayaknya sibuk bekerja gitu. Kurang kalau untuk magang gitu ya. Jadi nggak ada waktu untuk menjelaskan ke anak magangnya gimana-gimana gitu kan. Jadi beliau mengatakan, yaudah kalau kamu mau magang, kamu mau nggak? Dan berminat ke TV gitu. Salah satu stasiun TV gitu kebetulan. Ini tuh kan programnya komunikasi ya. Komunikasi itu dan bisa juga TV gitu kan. Jadi, oh iya aku berminat gitu ke saudara Kakak gitu. Jadi beliau merekomendasikan yang pertama ke MNC. Pokoknya kemarin itu ada tragedi hampir nggak jadi. Oh kok gitu Kak? Kok bisa? Karena ya itu tadi, alhamdulillah udah hampir diterima. Bukan hampir diterima. Udah diterima, jelas gitu kan. Cuman emang via WhatsApp gitu kan. Karena hanya via WhatsApp koordinasi sama pihak kampus. Cuman via kampus yang kemarin bilang, mungkin ini juga satu ketakutan oleh pihak kampus. Takut mahasiswanya ditipu gitu dengan kata-kata seperti itu. Apalagi cuma via WhatsApp ya Kakak? Iya, apalagi cuma via WhatsApp gitu kan. Ya aku paham sih. Cuman kemarin hampir nggak jadinya. Karena udah jelas dan resmi diterima. Tinggal berangkat dan terbang. Pokoknya hampir dua hari itu setelah diterima. Aturannya Kakak diterimanya itu kalau nggak salah hari Rabu. Jumatnya itu udah langsung, Kamisnya udah langsung memutuskan terbang. Jumatnya udah langsung perdana magang gitu ya. Cuman pihak kampus belum memberikan surat pada saat itu. Udah Kakak karena ini udah resmi karena kan udah ada saudara Kakak juga kan. Kalau misalnya emang nggak diterima, nggak mungkin dong. Kan Kakak juga bisa menghubungi saudara Kakak untuk menghubungi juga ke pihak MNC. Jadi nggak mungkin sekelas perusahaan besar akan menipu seperti itu gitu kan. Jadi agak susahnya kemarin pihak kampus susah mengeluarkan surat itu. Karena memang iya juga sih nanti biaya kita gimana kalau misalnya ternyata tidak jadi gitu kan. Itu biaya pribadi ya kan? Biaya pribadi. Biaya pribadi, usaha pribadi, carinya pribadi. Pokoknya itu prosesnya pribadi diri sendiri gitu. Berjuangnya diri sendiri gitu. Jadi mungkin itu kemarin yang kendalanya udah resmi diterima tapi ya itu suratnya masih lama gitu. Jadi kurang kepaian. Pokoknya dari winnya ya. Mungkin seperti itulah tapi ya pokoknya pada saat itu hampir nyerah gitu. Pasrah yaudah ya Allah gitu. Yaudah deh kalau ini rezeki yaudah bisa gitu. Kalau nggak yaudah nggak apa-apa. It's okay gitu. Jadi seperti itu. Jadi kan kakak kerja di situ sebagai apa kak? Corporate Secretary. Sekretaris perusahaan. Iya sekretaris perusahaan itu emang kerjanya cuma bikin surat itu aja. Kan secara kak magang kan di situ. Jadi di divisi corporate secretary ini kita bukan hanya terpatok di dalam ruangan saja. Mungkin bagi yang follow aku udah lihat semua. Iya tentu ya. Kalau bisa. Kalau aktivitas aku selalu tugas lapangan. Selalu tugas ke studio. Kebetulan anaknya lapangan jadi suka lapangan juga kan. Jadi di divisi corporate secretary ini aku ada tiga kerja yaitu media monitoring, media handling, serta bikin press release gitu. Kalau media monitoring itu artikel-artikel yang dibuat oleh MNC nanti kita monitoring gitu. Oleh MNC portal seperti Okezon, Sidonews, Inews, Celebrity, CDX, Sportstar gitu. Jadi itu kakak yang monitoringnya artikelnya udah naik belum di portal ini gitu. Nah kalau media handling itu kita mau handle media yang akan meliput pada suatu event di MNC tersebut gitu. MNC group. Oh MNC group ya. Terus satu lagi press release gitu. Press release ini kita kalau ada event di MNC nanti kita yang bikin press release-nya nanti baru di up oleh artikel di MNC portal gitu. Jadi kebetulan corporate secretary ini dan tempat kakak magang ini bukan hanya MNC TV. MNC group itu ada 4 TV. Ada GTV, RCTI, MNC TV, dan IUS. Jadi kan kakak kan anak daerah nih ke Jakarta. Jadi ada dong perubahan budayanya dan jelas. Gimana budaya kerja di media entertainment gitu kan. Kan istilah kakak magang gitu kan. Gimana ekspresasinya gitu. Ya awalnya culture shock gitu. Kayak culture shocknya itu di MNC itu kita kayak gini. Orang itu penuh dengan segan gitu. Yang kayak ya pokoknya kita masih ada kata-kata segan gitu namanya MNC ya. Kita masih mikirin press perasaan orang lain terus belum tentu orang lain mikirin kita. Kan kayak gitu. Cuman kalau di sana budayanya itu ya budaya kerja gitu. Kalau di Jakarta itu yaudah siapa lo siapa gue. Kerjaan lo selesai oke gitu. Jadi gak yang terpaku yang kayak kita harus menjaga hati orang lain banget. Kayak yang selalu sehai siapa itu gak penting gitu. Di dunia kerja itu yaudah. Ini kerjaan lo selesai kerjaan lo sendiri gitu. Jadi udah selesai yaudah gitu. Culture shocknya itu ya namanya di kampus tulis tau kan. Kayak mana aku di kampus ya hebohnya. Heboh banget ya guys. Ya hobinya ngomong gitu. Jadi culture shocknya itu ya Allah kok diem-diem aja seminggu pertama. Kaget ya kak ya. Kaget sumpah kayak seminggu pertama itu aku nangis. Oh kok bisa nangis gak kak? Karena seminggu pertama itu loh kok kayak gini shock gitu. Kok kayak gini ya kita beda. Dunia kampus dan dunia kerja itu beda. Jauh banget bedanya kak? Jauh bedanya. Kita gak bisa main-main lagi. Kita gak bisa yang kayak hal-hal yang penting aja yang dilakuin gitu. Jadi budaya di sana itu yaudah. Kita gak melakukan hal-hal yang gak penting itu gak usah. Jadi gak kak yang biasanya kita heboh selalu cip-chat sama orang lain selalu. Kayak say hi di kampus. Halo, kemana lo? Kayak banyak omong gitu. Ya gak penting gitu. Kalau di dunia kerja gak? Di dunia kerja itu yaudah. Kita lakukan hal-hal yang penting. Karena kerjaannya itu kita diturutup oleh kerjaan kita yang banyak. Jadi kita hanya ada waktu untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Jadi sesuai gak sama ekspetasi kakak pas kerja di media entertainment itu? Ekspetasinya mungkin gak sesuai. Aku ekspetasinya aku takut. Awalnya kan aku bilang aku takut. Aku takut mereka gak open. Atau aku takut mereka nerima aku gak sih gitu. Aku takut ini anak ngapain sih gitu. Aku takut kayak gitu. Ternyata enggak. Ternyata mereka benar-benar open, welcome, dan di khususnya corporate secretary. Mereka itu seperti keluarga. Mereka menganggap aku dan mereka menganggap aku ada aja aku bersyukur banget gitu. Jadi mereka itu seperti keluarga. Mereka memanfaatkan waktu kerja dengan tawa gitu. Mereka gak kaku banget gitu. Jadi di luar ekspetasi aku. Ekspetasinya dunia kerja apalagi Jakarta. Ya udah tegang, lo kerja pulang. Udah kayak gitu aja. Saya tuh enggak. Mereka seberuk itu ya ternyata. Enggak seberuk yang aku pikirin. Yang aku takut tegang segala macemnya. Enggak kayak gitu gitu. Jadi di luar ekspetasi aku banget. Ternyata mereka itu seperti keluarga. Mereka itu ceria. Mereka itu semua orang-orang hebat. Para wanita karir. Para laki-laki tangguh gitu. Yang menghidupkan anaknya. Tapi mereka enggak. Enggak menjadikan itu beban di suatu tekanan kerja yang begitu banyak. Namanya empat TV yang mereka handle gitu. Berarti harus profesional ya. Harus profesional. Tahu di mana porsinya harus bercanda. Di mana porsinya harus kerja gitu. Itu gimana tuh Kak? Kan banyak teman-teman kita tuh. Yang pengen magang gitu. Saya pun juga ingin magang rasanya di HLC Group gitu kan ya. Jadi mau nih berbagi sama teman-teman yang lain. Gimana tips and triknya kok bisa diterima di situ gitu Kak? Mungkin kalau berbagi pengalaman bagaimana bisa di sana. Kalian enggak harus hebat. Kita enggak perlu hebat. Kita enggak perlu yang. Oh lo harus hebat. Lo harus kaya. Lo harus banyak uang. Enggak. Buktinya saya adalah orang yang sederhana. Boleh ditanya sama mas dan mbaknya di sana. Saya sederhana. Aku apa adanya gitu. Jadi kamu enggak perlu harus hebat. Dan enggak perlu harus wah gitu untuk magang di perusahaan besar. Apalagi sekolah SMLC Group. Intinya kalian inisiatif, mau belajar, mau bertanya, dan punya keinginan untuk maju. Itu yang mereka perluin di sana gitu. Kalian membantu pekerjaannya dan kalian sponsantun terhadap mereka. Udah itu aja. Itu aja yang diperlukan di HLC Group. Keren ya Kak Ico. Jadi pesan untuk mahasiswa nih Kak yang ingin melanjutkan ke dunia kerja atau dunia magang lah istilahnya. Pesannya mungkin untuk mahasiswa dan mahasiswi di sana. Mulailah bergerak untuk mengerjakan dan memintirkan hal-hal untuk masa depan. Jadi kurang-kurangi mengerjakan hal-hal yang enggak penting mulai dari sekarang. Upgrade kemampuan, upgrade skill, upgrade diri sendiri untuk maju gitu. Branding diri sendiri untuk maju gitu. Sekarang, karena sekarang kita enggak terfokus pada satu kemampuan aja gitu. Kalian harus multi-talent untuk di dunia kerja. Ini istilahnya untuk mahasiswa dan mahasiswa. Pastinya juga jangan insecure ya Kak ya. Insecure, oke. Oke, ini kesan Kakak magang di MNC Group itu Kak? Kesannya sangat luar biasa. Terima kasih untuk MNC Group. Terutama Divisi Corporate Sekretari, lantai 18. Terima kasih untuk Mbak Ainun. Terima kasih Pak Hafiz, Mas Geri, Mbak Nindi, Mbak Caca. Tim eksternal yang lainnya dan tim internal. Serta keluarga Korporate Sekretari. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk Icu magang di sana. Kesempatannya sangat luar biasa. Semoga ke depannya anak-anak wilih membondol bisa ada kesempatan lagi untuk magang di sana. Nah, teman-teman menarik banget ya pengalaman dari narasumber yang sangat menginspirasi kita ini. Terima kasih Kak Icu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali. Jangan lupa untuk teman-teman nonton podcast-podcast Suara Kampus TV selanjutnya. Dadah! Jangan lupa untuk teman-teman nonton podcast-podcast Suara Kampus TV selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman nonton!